Kami berusaha pulang, kami berdua saya dengan korban Ditemani satu manajer dan satu fotografer, kami pulang, turun di hotel Kemudian Barry turun duluan, menaiki anak tangga, masuk ke lobby hotelnya Sedangkan saya tertahan oleh beberapa fan yang mau minta gathering, foto Dan itu sekitar pukul 11.30 Sekitar pukul 11.30 sampai 11.30 malam Ya, 23.30 kurang lebih Nah, saya kaget karena ada teriakan, langsung disusul ada orang yang melari Menjauhi lobby hotel Keluar, menuju jalan Kemudian saya langsung kejar Dengan beberapa orang yang disitu, saya gak tau siapa saja yang kejar Tapi sayangnya pelaku dan kawanannya Jadi ternyata ada kawanannya yang menunggu di pinggir jalan di depan hotel Berhasil lolos Terus saya kejar, saya gak tau korbannya adalah Barry Karena kondisinya saya di bawah, di anak tangga bawah Sedangkan Barry di lobby, di dalam yang saya tidak bisa lihat Jadi saya kejar hanya untuk mencoba mencegah Gitu loh, mencegah Tapi saya gak tau kronologisnya awalnya Nah, setelah pelaku lolos Baru saya dengar Barry yang menjadi korban Itu yang saya sesalkan Jadi memang kita Saya langsung setelah ngantar Barry malam itu Setelah kejadian, saya langsung ngantar Barry ke unit gawat darurat Pasca dirawat secara intensif di instalasi gawat darurat RSS Amalan, Jawa Timur Barry kemudian dipindahkan ke rumah sakit Geraha Kedoya, Jakarta Barat Sampai saat ini, Barry masih mengalami luka serius pada bagian wajah, mata, dan lehernya Dokter mendiagnosa akibat reaksi air keras Mata Barry mengalami iritasi, infeksi, dan pemengkakan cukup serius Pokoknya muka 70% leher sebelah kanan Sama mata sebelah kiri Dia sakit Sakit, perih, sering perih sih Dan kalau dia coba buka mata Burang Karena memang Oh dokter fiksa ada bagian matanya itu Infeksi atau kena luka bakar Kena luka bakar akibat si cairan ini Yang paling Apa namanya Mengkhawatirkan itu bagian mata memang Ya bagian lain yang terkelupas, terbakar dan mengelupas kulitnya memang Ya kalau teman-teman lihat Mungkin akan Khawatir Tapi kami lebih mengkhawatirkan bagian di mata Karena Ini sudah masuk ke dalam bagian mata Dan mata sudah merah Dokter tadi mengidentifikasi langsung pada saat Kami bawa ke IGD Barusan Itu kondisinya iritasi Matanya memang iritasi Kondokan Iritasi merah Dan Tapi Bagusnya masih bisa lihat Dari mengalami luka bakar serius di bagian wajah, dada dan mata sebelah kirinya Hingga kini polisi masih menyelidiki insiden dan memburu pelaku Petugas juga masih menelusuri identitas serta motif penyerangan dan memeriksa rekaman CCTV hotel Kami sementara ini Menduga berasumsi dan berharap sebenarnya Ini bukan Desain loko bukan targetnya Ya ciri-cirinya memang laki-laki Usianya sekitar 20-30 Ya Mudah Ya 25 ke 35 ya Kurang lebih Terus Memakai jaket Pakai topi Kulit selalu matang Tapi Sangat disayangkan Kualitasnya kurang Bisa di Terlalu Sudah melihat Tapi dari Dari jarak yang tidak terlalu dekat Jauh Sebelum menyiram cairan kimia pelaku sempat menepuk pundak beri dari belakang Saat menoleh pelaku menyiramkan cairan yang belum diketahui jenisnya dari botol kecil Usai beraksi pelaku kabur dengan menggunakan motor Selanjutnya para personer Selmoko menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib